Sekarang nomor 19 Pemeriksaan apakah yang akan memperlihatkan hasil tidak normal Dan apakah tata laksana yang sesuai untuk kasus tersebut Jadi ada pasien seorang anak laki-laki 4 tahun dibawa ke rumah sakit Karena ada pembekakan di lutut secara tiba-tiba tanpa kemerahan Pasien memiliki riwayat buka bekas sunat yang sulit sembuh Terus saudara laki-laki ibu pasien ada keluhan supa Jadi ada riwayat keluarga Dari pemisahan penunjang aktivitas faktor 8-nya 36% Normalnya itu lebih dari 50% Berarti dia kurang ya faktor 8-nya Faktor 9-nya 90% Ini masih normal faktor 9-nya Nah kira-kira diagnosanya apa dan penunjangnya apa ya teman-teman Kita polling nomor 19 Boleh dijawab Ingat ya teman-teman yang maksudnya apa dulu Baru bisa tahu pemeriksaan apa sama Bakal laksananya apa 3, 2, 1 Oke Jadi udah menjawab Dominan udah menjawab dengan bener ya D D ya APTT dan Oh belum di-share ding Ah ya Udah dominan menjawab dengan bener ya 0-3% APTT dan priopresifitas Masih ada yang lain yang belum menjawab dengan tepat Kita review ya Oke Nah Jadi untuk pasien ini Jadi ada anak laki-laki ya umur 4 tahun Jadi dia masih anak-anak Sebegakan di lutut Di sendi ya Khas banget nih Di sendi Hemartrosis ya Terus ada luka bekas sunat yang sulit sembuh Nah gitu ya Terus juga ada riwayat keluarga Nah sama ini Faktor 8-nya kurang Ya Defisiensi faktor 8 Faktor 9-nya memang normal-normal aja Kalau misalnya defisiensi faktor 8 Ini mengaku ke diagnosis hemophilia Tipe Tipe A Ya Hemophilia tipe A Nah Kalau hemophilia itu dia khasnya adalah si APTT-nya yang memanjang ya APTT yang memanjang Nah tapi untuk kata laksana antara 8 dan 9 itu beda Kalau faktor 8 itu kita kasih kriopresifitas Kalau misalnya faktor 9 kita kasih fresh cross and plasma Jadi yang pada pasien ini dia ada Adalah jawabannya adalah D ya APTT dan kriopresifitas Nah Kita bahas hemophilia Hemophilia ini adalah kelompok lainnya kebukuan darah Yang turunkan secara sex link resesif Dan autosoma resesif Dimana perdarahannya dapat terjadi Tanpa penyebab trauma yang jelas Atau berupa perdaraan spontan Akibat defisiensi faktor 8 dan 9 ya Ini kalau yang 8 A Kalau yang 9 B Benar ada lagi sih faktor 11 Tapi ini hemophilia tipe C Dan ini cukup jarang ya Terus untuk penurunan gennya ini Dia sex link resesif Dia itu Sex link resesif Jadi dia itu lebih menyerang Istilahnya menyerang ke yang laki-laki Karena faktor X-nya itu Si laki-laki kan cuma satu faktor X-nya Jadi kalau misalnya dia udah kena Si faktor X yang membawa Gen hemophilia dia udah pasti hemophilia Kalau perempuan dia bisa karier Bisa karier ya Oke Untuk klasifikasinya Dia ada A dan B Yang secara umumnya Kalau yang A ada faktor 8 Kalau yang B defisiensi faktor 9 Kalau yang berdasarkan derajat Dia ada ringan, sedang, dan berat Ini berdasarkan jumlah faktornya ya Jadi kalau misalnya ringan itu Yang 5-25% Kalau sedang 1-5% Kalau yang berat itu Berkurang lebih dari 1% Ini bisa mempengaruhi klinisnya ya Oke Kalau misalnya makin berat Dia itu perdarahannya itu Makin spontan ya Kalau berat itu Perdarahan spontan Di sendi dan otot Terus yang khas di hemophilia itu Adalah perdarahan di sendi ya Yang di penakit lain Belum tentu ada Perdarahan di sendi Ini juga Membedakan dia dengan Si Von Wilbrand disease ya Von Wilbrand disease itu Nggak ada Jarang Pendarahan pada sendi Hemophilia Terus Kalau di Derajat sedang Dia perdaraan spontannya Sekali aja Karena trauma Atau operasi biasa Jadi kalau bisa Misalnya dari soal Kita asumsikan Berarti pasiennya Masihlah yang sedang lah ya Dia itu spontan sekali Dan biasanya dipicu oleh trauma Sebelumnya Terus Kalau yang ringan Dia itu Pendarahan masif Tapi setelah trauma yang berat Atau operasi gitu Ya berarti Yang termasuk yang ringan Nah ini untuk Diagnosisnya Itu berdasarkan klinis ya Terlihat Perdarahannya Sudut berhenti Terus Baik karena trauma Ringan atau ketindakan Begitu ya Ada hematrosis Terus Dari riwayat keluarga Ya ini juga salah satu Yang khas Di hemophili Terus Biasanya Si APTT nya meningkat Terus faktornya Defisiensi ya Kalau hemophilia Dia tipe 8 Kalau hemophili B dia tipe 9 Gitu Nah dari penunjang Kita Periksa Terus periksa Darah rutin ya Darah rutin Beding time Terus PT APTT Terus juga Asayu Faktor Jadi faktor Jumlah faktor 8, 9, dan 11 Yang berapa Gitu Nah ini yang tadi Yang kalian antur darahan Kalau misalnya di Ini ya Ini hemophilia 8, 9, dan 11 Ya plateletnya Normal-normal aja Terus PT Masih normal Nah yang meningkat Ini adalah si APTT nya Ini yang khas Pada hemophili Deding time nya normal Untuk kata laksananya Kalau pedaraan akut Ya awal-awal Kita emobilisasi dulu Kompres S Balut tekan Gitu Dan dalam 2 jam Bisa diberikan Faktor pembukuan Yang dibutuhkan Gitu ya Terus kalau dari Faktor pembukuan Yang dikasih apa Kalau misalnya Yang faktor 8 Itu kita kasih Kriopestifitas Kalau misalnya Yang faktor 9 Itu kita kasih FSP Peskrosen Plasma Gitu Kalau pada hermatrosis Dilakukan artrosintesis Ya Di Diserap Di keluarin Si darahnya Dari sendinya Terus Kalau misalnya Gak ada respon Dari terapi Yang di atas ini Gitu Oke Jadi jawabannya adalah D ya APTT dan Kriopestifitas Ini untuk yang tipe A Kalau yang tipe B Yang ini APTT dan FSP Perfeet Terima kasih